Beberapa waktu yang lalu kan ya Put ya, Kartika, nah ini ada pesta olahraga SEA Games ke-32 yang berlangsung di Kamboja ya, hingga 17 Mei nanti. Baiklah kita akan berdoa ya, semoga Indonesia ini bisa mendulang medali sebanyak mungkin. Iya amin, dan ngomongin soal SEA Games nih, cabang olahraga pencaksilat menjadi juara umum di SEA Games 2023 loh. Keren banget kan, salah satu atlet yang menoreh prestasi ada Puspa Arum Sari. Berikut ini informasinya untuk Anda. Dari dunia olahraga, bangsa Indonesia boleh berbangka hati. Sejak dulu sampai sekarang, sudah banyak atlet yang menoreh prestasi mendunia. Salah satunya, darah enerjik bernama Puspa Arum Sari. Bergelut di cabang olahraga pencaksilat, Puspa Arum Sari nyaris bikin siut nyali banyak lawan di atas pentas arena. Baru-baru ini, Arum mengantongi emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Wah, selamat ya! Saat itu, darah cantik ini harus berhadapan dengan Malaysia. Kemudian, keluar jadi pemenang dengan poin 9.970. Sedari kecil menekuni seni bela diri pencaksilat, darah cantik kelahiran 1993 dari klub persaudaraan Satu Hati Terate ini sangat inspiratif sekali. Selain jadi juara dunia kategori tunggal putri, medali emas di ajang ASEAN Games, SEA Games, maupun ajang bergensi pencaksilat lainnya juga udah pernah diraih. Keren ya! Perlu diketahui juga, tahun 2019 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO menetapkan pencaksilat dari Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda. Silat betawi menjadi salah satu ratusan jenis atau aliran silat di tanah air yang cukup melegenda dan eksis sampai sekarang. Bikin bangga ya! Bikin bangga ya! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Pusma apa kabarnya? Alhamdulillah sehat baik! Selamat ya sebelumnya ini baru saja memenangkan medali emas ya di Kamboja untuk pencaksilat. Keren banget loh! Nah ini boleh lo menceritakan sedikit kepada pemirsa yang ada di rumah, itu suka dukanya kamu pada saat mengikuti juaraan di Kamboja itu seperti apa? Suka dukanya yang pasti kalau sukanya kita alhamdulillah mendapatkan juara umum di Kamboja setelah di Vietnam cuma satu medali emas yang kita bawa pulang, tapi saat ini pencaksilat berhasil membawa sembilan medali emas, enam perak dan satu perunggu. Yang paling sulit lawannya ketika di Kamboja siapa? Negara mana? Nah untuk di Asia Tenggara sendiri sebetulnya sudah hampir sama rata dan kebetulan juga lawan-lawan yang saya temuin kemarin adalah junior-junior gitu masih junior-junior gitu. Lawannya ya tetap saya merasa diri saya sendiri karena saya melawan apa ya yang masih fresh gitu kan masih junior-junior itu dimana saya punya tantangan sendiri, wah jangan sampai kalah nih, jangan sampai kalah-kalah sama yang junior nih gitu. Jadi ya itu yang bikin tetap terpacu terus. Oke baik, nanti dari berbagai macam pertandingan nih, kira-kira kejuaraan apa sih yang bagi kamu tuh paling berkesan? Untuk kejuaraan paling berkesan itu saya sangat belajar banget dari kejuaraan SEA Games di tahun 2017, Malaysia. Malaysia ya, itu apa pelajaran yang bisa kamu dapatkan? Di sana kami banyak yang mendapatkan kegagalan juga dan di sana dari pressure penonton terus juga suasana SEA Games, kebetulan pada saat itu juga SEA Games pertama kali yang diikutin. Jadi benar-benar di sana belajar bagaimana menerima tekanan dari penonton, menerima semua yang terjadi secara teknis maupun non-teknis yang terjadi di sana. Jadi itu yang bikin saya sampai sekarang bisa bertahan di sini. Iya, suka dukanya ya, cahaya mentalitas juga udah kuat nih selain fisiknya yang tua. Tadi penasaran ya, latar belakangnya Arum untuk bisa menjadi pencaksilat ini awalnya apa sih dan ikut pencaksilat dari umur berapa? Untuk ikut pencaksilat sendiri, awalnya itu kelas 5 SD, sekitar usia 10 tahun, ikutnya karena iseng-iseng, memang awal kali dikenali bela diri itu ya pencaksilat. Dan sebelumnya memang dulu itu tomboy banget, jadi memang suka banget sama olahraga, anaknya hiperaktif gitu. Jadi suka banget olahraga pada saat ditarik sama abang, kebetulan abang sendiri pelatih juga di salah satu perguruan pencaksilat persaudaraan setiap-setiap-setiap. Jadi kami berlatih, saya diikut sertakan latihan, melihat teman-temannya banyak dari awalnya iseng-iseng, diikut sertakan pertandingan-pertandingan, penasaran, ya mulai dari situ jadi penasaran terus gitu. Iya, kayak misalkan semalam tuh ya, aku baca di Instagramnya, gitu kan waktu masih kecil tomboy, kemudian suka manjat-manjat lain sebagainya ya. Nah ya, kertikan ya, di Vietnam ini masih dominan ya, di ajang SEA Games ke-32 hingga hari ini. Nah, ngomongin soal SEA Games, ini terdapat sejumlah kekurangan dari panitia penyelenggara hingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para atlet. Sejumlah kejadian unik menjadi sorotan warganet tanah air selama perhelatan SEA Games ke-32 Kamboja. Misalnya nih, kondisi ruang ganti timnas U22 Indonesia yang disorot, karena menggunakan kursi plastik. Deretan baju Marcelinor, Ferdinand, dan kawan-kawan nampak disusun rapi di atas kursi plastik tersebut. Tidak hanya itu, kejadian aneh juga terjadi pada atlet bulu tangkis Indonesia, di mana kamar pemain tunggal putri Indonesia Komang Ayu Cahyadewi, Stephanie Wijaya, dan Mutiara Ayu Puspita Sari Bocor ketika hujan mengguyur prompen. Peristiwa ini sempat viral di media sosial tanah air. Insiden aneh lainnya juga terjadi pada penyerahan medali cabang olahraga atletik jalan cepat 20 km. Soalnya nih, penerangan penyerahan medali hanya menggunakan lampu mobil. Sebelumnya, peristiwa yang menjadi sorotan adalah bendera merah putih terbalik saat pre-show seremoni SEA Games ke-32 Kamboja. Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja menyampaikan permohonan maaf kepada Indonesia saat bertemu dengan menpora Indonesia Dito Ariyotejo. Sementara itu, selama gelaran SEA Games 2023 Kamboja, perolehan medali emas terus saling mengejar. Tim Liputan, B Universe. Nah, itu ya hal-hal yang tadi sedikit mengecewakan ketika ada SEA Games acara sebesar ini di Asia Tenggara. Nah, sebelumnya kita mau coba dulu nih, Ocha. Kamu mau belajar silat? Iya. Aku juga mau dong, boleh Arum, untuk mengajarkan kepada aku sama Kartika nih. Jurus-jurus simpel, mungkin gerakan dasar dari silat itu seperti apa? Untuk gerakan dasar sebenarnya ada teknik pukulan sama tendangan. Teknik pukulan sama tendangan, sebentar saya taruh remote dulu. Oke, baik. Seperti apa? Kita belajar kuda-kuda dulu. Oke, kuda-kuda. Kuda-kuda biasa. Gini, taruh. Teknik pukul ya. Tangan satu-satu. Hop, satu. Dua. Ini tangkis pukul. Satu, dua. Satu, dua. Satu. Oh, gini. Balik lagi, satu, dua. Oke, lagi, satu, dua. Kalau lawannya ada di belakang, tangkisnya ke belakang. Satu, dua. Oke, samping. Samping. Ada yang di belakang lagi. Balik lagi, satu, dua. Balik lagi ke sini. Nah, itu untuk teknik pukulan. Oh, teknik pukulan. Untuk teknik tendangan sendiri, ada tendangan lurus, tendangan samping, tendangan T. Bentuknya seperti huruf T. Jadi, tendangan lurus itu ke depan. Nah, ada yang pakai ujung kaki. Dang. Oh, pakai ujung kaki ya? Iya, ujung kaki. Oh, pakai ujung kaki. Iya. Oh, itu langsung kedorong ya? Iya. Kalau ada lawannya langsung kedorong. Ada tendangan samping, dia memutar ke samping. Oh, hipsnya ke samping ya? Iya. Oke. Tuh. Jadi, dia ke samping. Oke. Samping gitu ya? Ada lagi namanya tendangan T. Dia diputar dulu, porosnya. Hmm. Kita naik, ke samping. Tendangnya pakai pisau kaki. Oh. Belum ketang aja, udah aja ke kakinya. Gitu. Tentu aja, udah jatuh dulu. Gitu. Aduh, ini sangat menarik sekali. Cuman sekarang kita boleh tidak ke sofa kita? Iya, siap. Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Arum. Untuk mengobrol-ngobrol kembali, ya ini sangat menarik sekali ya. Mau dijelaskan dong, kira-kira kalau misalnya pecak silat itu tuh ada berapa kelas sih? Dan apakah harus battle? Seperti itu. Untuk battlenya itu memang untuk di kategori fighting, tanding memang dia battle. Tapi untuk di kategori seni yang baru ini, di peraturan baru ini, kita baru aja kayak launching lah peraturan baru. Sebetulnya sudah dari di Vietnam, itu dengan aturan battle seperti fighting juga. Seperti itu. Untuk kategorinya sendiri, di pencak silat itu ada dua kategori, dua kategori seni, eh satu kategori seni, satunya lagi tanding atau fighting. Tapi di seni itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada seni tunggal, ganda, dan juga beregu. Untuk di kategori tanding, dibagi per kelas berat badan. Ada under 45 kg, selanjutnya ada 45 sampai ke 50, itu semua range 5 kg. Oh, range per 5 kg? Per 5 kg. Per 5 kg. Kalau Arum sendiri, ini kelasnya apa? Aku main di kelas seni tunggal. Seni tunggal, ya? Oke, baik. Itu aku mau lihat dulu dulu, kamu bawa apa sih? Bawa teman. Ini kemarin yang dapat dari Kamboja. Oh, itu medali emasnya. Medali emas sama maskotnya. Oke, total kamu mendapatkan medali emas selama ikut kompetisi seperti ini sudah berapa? Kalau total benar-benar banyak sekali. Tapi untuk si Gims, aku sudah mengikuti 4 kali si Gims. Oh iya, semuanya emas? Enggak dong. Yang pertama kali di Kuala Lumpur mendapatkan perunggu. Yang kedua di 2017, lalu 2019 Filipin. Alhamdulillah emas. Selanjutnya Vietnam, 2021 lalu. Perak, gitu. Terus di situ langsung kayak, wah medali saya lengkap nih. Ini tuh kan. Satu, dua, tiga aja gitu. Wartanya lengkap, udah lengkap gitu. Sampai pas kemarin di Kamboja, harus emas nih gitu kan. Supaya ada temannya nih yang emas gitu. Yaudah, Alhamdulillahnya bisa tetap mendapatkan medali emas. Aku penasaran dong, boleh nggak nyoba megang bonekanya? Ini boneka bukan sebarang boneka. Ini hanya ada medali emasnya. Aku pengen banget. Aduh, berat ya. Berat loh ya. Boleh aku buka sedikit ya? Iya. Wow, keren loh. Ini maskotnya dari SEA Games di Kamboja ya? Iya. Wow, ini pertambakannya saya memegang medali emas yang berikan medali saya. Pegangnya aja saya sudah senang gitu ya. Sudah bangga sekali memiliki atlet seperti Arum ya. Apalagi ada yang berjuang untuk mendapatkan medali emas seperti ini. Nah, baiklah Arum. Di balik semua kegiatan di SEA Games di Kamboja kemarin ya kan, kita sempat mendengar kabar yang mungkin kurang mengenakan gitu kan ya. Terutama bagi kontingen atau atlet dari pencaksilat di Indonesia ya. Mungkin bisa sedikit ceritakan? Untuk yang tidak mengenakan, ya memang itu dinamika dalam pertandingan. Suatu pertandingan pasti ada. Kalau enggak kayak gitu kayaknya enggak asik gitu kan, kayak adem-adem aja gitu. Dengan berita semua yang sudah viral dari mulai teman-teman yang tiba-tiba di diskualifikasi gitu. Terus ada lagi yang katanya menurut berita yang beredar dipaksa. Itu semua Alhamdulillah sudah diklarifikasi semua. Dan beberapa yang memang ya itulah dinamika pertandingan. Itu sudah dibuat klarifikasi dengan pelatih. Jadi memang saya di sini kapasitas saya hanya atlet yang memang untuk berjuang. Bagaimana caranya bisa tetap fokus, tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya satu tujuan kita untuk berhasil di sana. Dan Alhamdulillahnya lagi pencaksilat benar-benar di sana bisa berhasil membawa pulang sebagai juara umum. Nah Arum tadi juga kita melihat ya ada beberapa hal unik yang terjadi ketika di SEA Games Kamboja. Ada yang pengumuman pemenang menggunakan lampu solarat mobilnya. Kalau Arum sempat mengalami hal unik? Untuk disilat sendiri syukurnya sih enggak ya. Venue-nya pun oke gitu, bagus gitu. Semua persiapannya bagus untuk dicabur bela diri. Jadi semuanya enggak, sepertinya enggak ada masalah apa-apa gitu. Hanya mungkin di non-teknis pada saat pertandingan, entah itu yang ada sesuatu hal ya. Mungkin dari penonton yang terlalu apa namanya. Ya seperti yang kemarin yang terjadi gitu dari penonton Vietnam yang pengen atletnya memang sudah menang gitu. Tapi tidak terima kayak gitu. Ya seperti itu aja balingan. Kalau di tempat penginapannya sendiri memang itu bangunan baru. Ya saya sendiri dan teman-teman enggak mau mempermasalahkan hal-hal seperti itu gitu. Karena memang kami di sana, kami datang ke sana. Tujuan kami adalah bertanding. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan yang terbaik di sana. Dan membuktikan bahwa apapun yang terjadi di sana tidak akan menjadi pengaruh buat kami gitu. Dan itu ya terwujud. Dengan kami bisa menjadi juara umum itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, pokoknya intinya apapun yang terjadi, baik itu kesalahan teknis maupun kekurangan-kekurangan, baik itu disediakan oleh media di sana dan lain sebagainya, itu tidak menyurutkan langkah bagi Arum dan teman-teman untuk tetap membawa nama Harum Indonesia atau tetap bersemangat ya untuk membela Indonesia. Seperti itu ya. Dan aku juga penasaran sebenarnya, untuk netizen-netizen yang di Kamboja itu kira-kira komentar apa ya? Arum, harapannya seperti apa sih untuk kedepannya, terutama untuk pencaksilat di Indonesia? Ya, untuk pencaksilat di Indonesia harapannya yang pasti kami sama-sama bercita-cita untuk pencaksilat masuk Ghost to Olympic. Amin. Amin. Ya, itu harapan bersama, cita-cita bersama bahwa pencaksilat bisa untuk masuk Ghost to Olympic. Dan selanjutnya, untuk pencaksilat semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, ke depannya lebih berjaya lagi. Untuk lain-lainnya ya, kita sama-sama berjuang bareng aja. Oke, baik. Terima kasih Arum atas kehadirannya di studio kami. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga sekaligus menjadi bahan inspirasi bagi teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan acara hari ini. Sukses selalu sekali lagi. Selamat untuk prestasi yang telah anda ternyata di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia kami bangga. Yes, tepat sekali. Terima kasih sudah menonton.